Halo deh Yap Kosong Jadi gue mau ganti meja Dan ini udah gue bersihin ya Dan gue kayaknya juga udah pernah mention Kalau di tahun ini gue punya keinginan Ingin bikin setup Dengan dominan warna putih Dan ya termasuk mejanya juga Warna putih Nah Rexus itu ngebantu gue buat Ngewujudin hal tersebut Gue ambil dulu nih mejanya Yap Ini dia Rexus Rice Dan sebagian dari kalian mungkin udah tau ya Tapi yang awal itu adalah warna hitam Karena ini adalah varian terbarunya Warna putih Dan ya gue sendiri belum tau detailnya Jadi kita bongkar aja sekalian Timelapse ngerakitnya Jangan lupa like, share, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, 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 share, dan subscribe ya And finally selesai juga Look at that Bam Keren banget Dan gue ngerakit ini sendirian aja Dan makan waktu sekitaran sejam Yang penting tuh ikutin aja Instruksi yang ada di manual booknya Begitu gak bakal mengalami masalah Dan untuk alat-alatnya Ini gak perlu khawatir ya Karena semuanya ini udah ada Dalam paket pembeliannya Hal yang cukup merepotkan Dari proses perakitannya itu Ya ini kan dibolak-balikin ya Untuk kakinya Dan kakinya ini beneran gak ringan loh ya Berat malah Tapi itu juga yang ngebuktiin sih Bahwa ini buat kualitinya solid banget Tebel Dan untuk finishingnya juga rapih banget Gue suka sih secara pribadi Dan ya inilah dia Rexus Rice Stunintex Electric Yang bisa dinaik turunkan Untuk ketinggiannya Minimalnya ini tuh di 73 cm Dan maksimalnya Ini di 122 cm Dan kita bisa atur ketinggiannya Di tombol yang sebelah sini Dan ada 4 step memory height Atau sebut aja ini reset ya Nah tentunya ini kita bisa kostum sendiri juga nih Tinggal tentuin aja ketinggian yang kalian inginkan Lalu pencet dan tahan selama beberapa detik Di salah satu tombol Dan kalau udah ada tulisan S kayak gini di depannya Ketinggiannya itu udah ke save Tampak banget lah ya Nah untuk kecepatan naik turunnya ini Gak terlalu cepet dan gak terlalu lambat Standar-standar aja Tapi menurut gue ini hal yang bagus juga Dan ini menggunakan single motor Gak hening ya Tapi gak terlalu busy juga sih Pas berotasi Jadi menurut gue sih aman-aman aja Dan di bagian kontrolnya ini Terdapat satu slot USB-A Ya lumayan lah ya Buat tempat untuk ngecharge Nah untuk daun mejanya sendiri Ini datang dalam keadaan terbagi dua Jadi kita harus satukan dulu Dan pas udah nyatu Ini punya stress di 140 x 60 cm Dengan ketebalan di 1,8 cm Nah untuk daun mejanya sendiri Ini udah cukup tebal ya Karena dari bahan PB Board Kalau yang gue cari tau sih Namanya Particle Board Kayaknya itu bahan campuran ya Dan ya kalau misalnya mau tau detailnya sih Kalian bisa cek Google aja sih Dan ya ini udah tebal Solid Tapi kalau misalnya harus dibandingin Sama meja gue sebelumnya Ya kurang sih Karena emang meja gue sebelumnya itu kayu Tapi gue lebih suka sih Yang kayak gini Gak terlalu berat jadinya Ya itu dia Tebal, pokok Dan solid banget Untuk build quality-nya Gue juga suka banget nih Sama tampilannya Ini tuh dilapisi karbon ya Dan ini tuh bentukannya Rectangle Rounded Jadi gak ada sudut yang kepotong Rapi banget And yes It's beautiful Tapi ya karena ini terdiri dari dua Dalam meja yang terpisah Tentunya akan terlihat potongan Di bagian tengahnya Tapi Rectangle sudah nyiapin DexMate Buat nutup di bagian tengah sini Ya walaupun size-nya ini Nanggung banget sih Tapi ya gak masalah lah Paling nanti bagian tengahnya Juga bakal letupin Sama monitor DexMate Dan ya Kerintilan-kerintilan Yang akan ada di atas meja Dan disini sediakan lubang juga Buat kabel masuk Bagi itu kita dapat Beberapa kabel TIS Jadi untuk kabel manajemennya Ini bukan menjadi masalah Besar lagi Oh plus kita dapat dua hanger juga Tinggal cangkaulein aja disini Jadi kalau menggunakan headset Headphone Atau gantung apapun disini Ini udah bisa banget So ya Dengan harganya Di 2,5 jutaan Sudah bisa dapetin Resus Arise ini Dan ini udah sepaket Untuk kaki Dan juga Daun mejanya Nah pastinya akan timbul pertanyaan Kira-kira daun mejanya Bisa diganti gak ya Jawabannya Bisa-bisa aja Tapi kalian harus perhatikan juga Lubang baut yang ada Pada daun mejanya ini ya Karena ada Sekitar 3 di kiri 3 di kanan Dan 2 di tengah Jadinya Itu yang harus kalian perhatikan Biar Daun mejanya kalian nantinya Pas ditaruh di Price ini Bakal Nyangkut Dan gak gampang goyang Itu aja sih Yang harus diperhatiin Tapi jujur aja ya Ini aja sebenernya udah bagus banget Apalagi Dari sisi ongkir Ini gemantel banget Jadi karena ini dipotong Lo bisa nganter ini Atau bisa mesen ini Dengan Gojek aja Karena Meja ini Diantar ke rumah gue itu Dengan motor Gak pake Kargo Ataupun mobil Jadinya ya Itu aja sih yang praktis Plus Karena gue juga ini Di atas studionya Nangkat-ngangkatnya itu Lebih mudah Karena jujur ya Waktu pake yang kayu Minimal 2 orang Tapi ini gue sendirian aja Udah bisa Dan ya Itu sih yang pinter Yang praktis Dan sekali lagi Kelemahan yang ada di tengah ini Pastinya nanti bakal ketutup-tutup juga Sama DexMate Keyboard Mungkin gue naruh Speaker juga Sama monitor Dan ya Bukan masalah besar juga Oke Bagi yang gak tau Gunanya Stand Index Itu value-nya adalah Kalau misalnya Kalian kerja Dan duduknya udah lama Gitu Di jam jam Hingga ininya Kerasa pegel Nah Standing Dex itu Berguna Supaya kalian Akhirnya berdiri Tapi Tetap kerja Jadi Untuk meminimalisir Sakit itu ya Rasa sakit itu Tapi Tetap produktif Ya Itu sih Value yang ditawarkan oleh Sebuah Standing Dex Tapi buat gue pribadi sih Gue gak Nyari itu Dan Kalau gue sendiri capek ya Gue mending tiduran aja sekalian Karena sekalian Istirahatin mata Tapi Karena ini juga Meja pertama gue Gue tuh nyari-nyari Belgi apa ya Yang bakal Gue dapetin Dengan Standing Dex Kayak gini Kayaknya ada Yaitu Kalau gue ngantuk Jadi kalau gue ngantuk Dan Sambil duduk itu juga Kerasa banget ngantuknya Apalagi sambil ngedit Kayaknya enaknya berdiri deh Jadi meminimalisir Ngantuk Gue masih bisa Menyelesaikan Editan gue Dan ya Kayaknya itu value yang Gue dapatkan Dari Sebuah Standing Dex Ya Untuk sementara aja sih Kayaknya itu value yang akan gue dapat Gue gak tau kedepannya Karena memang ini Akan gue jadikan daily Sebagai meja Kerja gue sekarang Ya Semoga awet juga Dan ya Itu aja sih Untuk gunanya Standing Dex Bagi yang belum tau Kalian juga Feel free Share pengalaman kalian Yang udah pernah pake Standing Dex Gunanya untuk kalian tuh Apa Luangkan aja semuanya Nanti di kolom komentar Jadi worth it lah ya Di harganya yang Menurut gue ini cukup bersaing lah Sama Standing Dex Dari brand lain Gue sih dari dulu Ngelirik ya Retro Slice ini Untuk menjadi Meja gue Tapi Warna hitam itu memang Pilihan yang cukup berat Untuk satuan gue sekarang Tapi Ya Thank you banget buat Rexus Yang akhirnya Memwujudkan Dengan Warna putih Dan kalau kalian bisa tertarik Sama meja ini Langsung aja Link yang ada di deskripsi Diklik So Itulah dia Rexus Rise Worth it Tentu saja Dan Bagaimana menurut kalian Apakah worth it Atau kalian juga dapatkan Di harganya 2,5 jutaan Coba tuliskan Mendapatkan langsung aja Di kolom komentar Dan terima kasih Telah menonton video ini Video ini pasti ada soalnya Jadi jangan ragu Buat tuliskan di kolom komentar Dan ya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Share dan subscribe Jika kalian suka video ini Dan kita akan bertemu lagi Di video berikutnya Jangan lupa like